Hai semuanya, selamat datang kembali di bengkel Gekko. Kami sedang memeriksa Bobby Sibis. Kami sudah hampir selesai. Oh tidak, para mekanik. Aku masih datang sini. Wow. Bobby, Bobby. Astaga, dia tidak bisa mendengarku. Para mekanik, cepat. Lakukan sesuatu. Awas, ada jembatan. Wow, obeng yang berputar. Lihat jembatan yang tinggi. Pemikiran yang bagus, mekanik. Andai aku bisa meraihnya. Meleset. Sekarang apa lagi? Ide yang bagus, kuning. Kau menyelamatkan ku hari ini. Tidak apa-apa, Bobby. Kau tidak tahu dan tidak ada yang terluka. Terima kasih atas semua bantuanmu, para mekanik. Karena aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Sampai jumpa. Halo, Bobby. Astaga. Ayo kita ganti bumper tua itu. Haa, baiklah para mekanik. Bisa tolong lepaskan bumpernya. Hati-hati ya. Oh, pelan-pelan. Pelan-pelan. Hati-hati, para mekanik. Kita harus bekerja sama. Yau. Oh. Oh. Terima kasih, hijau. Astaga. Kalian harus menyelesaikan perbaikannya sendiri, para mekanik. Terima kasih, hijau. Ah, Phil. Terima kasih hijau. Aw, para mekanik. Kalian harus bekerja sama. Aw, kerja bagus para mekanik. Kerja sama tim itu bagus, kan? Semua selesai, Bobby. Tangkapan bagus, hijau. Aroma lezat apa itu? Benar, kebab gratis untuk semua pelanggan. Ini pasti akan mendatangkan lebih banyak pelanggan. Ayo masuk, Eric. Ayo, matang lebih cepat. Apa ada yang hangus? Apa yang salah dengan benda konyol ini? Tidak. Barbeku buatanku yang indah. Truk Damkar Fiona, ada kebakaran. Aku selamat. Ayo kita bantu padamkan apinya. Ayo, ayo, para mekanik. Tolong selamatkan. Cepat, cepat. Cepat selamatkan. Ups, maaf. Selangnya tidak sampai. Ide bagus, Fiona. Ayo gunakan alat pemadam api. Aku menangkapmu. Syukurlah semuanya selamat. Kerja bagus semuanya. Sampai jumpa lagi. Ada lubang. Aku akan memanggil Dylan si truk angkut dan ereksi ekskavator untuk mengisinya. Oh, astaga. Bobi Sibu sepertinya dalam masalah. Murdan Baut, dia mengalami kecelakaan. Ayo tarik dia, Tilly. Baut, jangan khawatir, Bobi. Kami akan memperbaikimu dan kau bisa kembali ke jalan. Pintu bengkel cepat buka. Waktunya membantu kendaraan yang bermasalah. Kita lihat apa yang salah dengan Bobi. Pertama, kita periksa matamu. Ayo, para mekanik. Tidak ada masalah dengan matamu. Ayo periksa rodamu. Rodamu juga tidak ada masalah. Aku temukan masalahnya. Asrodamu bengkok. Jangan khawatir. Kami akan segera meluruskannya. Tidak ada lagi zigzag untukmu. Asrodamu seperti baru kembali. Aku senang kita bisa meluruskan asroda Bobi. Rasanya senang bisa membantu teman. Selamat hari Halloween. Tidak apa-apa, para mekanik. Ini hanya aku, Gekko. Tunggu sebentar. Suara lucu apa itu? Itu dia ada lagi. Oh, astaga. Semoga bukan hantu Halloween yang seram. Apapun itu, kurasa itu sudah pergi. Tidak, para mekanik. Kurasa bengkelnya mungkin... Berhantu. Biru... Tunggu sebentar. Biru, maju ke depan. Suara berisiknya hanya terjadi saat kau bergerak. Tidak perlu panik, longgar, dan mendecit. Hanya roda biru yang berdecit. Semprotan Oli akan sangat membantumu. Dan kita bisa mengatakan, Selamat tinggal, hantu. Kepanikan berakhir. Sekarang kita bisa melakukan trik or treat. Selamat Halloween semuanya. Sampai jumpa. Halo semuanya. Selamat datang di bengkel Gekko. Ini hari yang tenang. Kami hanya melakukan pembersihan musim semi. Wah, dari mana asal suara itu? Bobby Sibis? Kau sama sekali tidak terlihat sehat. Ayolah, biar kami memeriksamu. Astaga, Bobby sama sekali tidak sehat. Kita lihat apakah kita bisa mencari tahu apa yang salah. Mungkin radiatormu butuh air? Ayo, ayo para mekanik. Tidak. Tidak. Bukan itu. Tidak. Tunggu sebentar. Aha, Bobby yang malang mengalami kebocoran Oli. Oli membuat mesin berjalan dengan lancar. Kami bisa memperbaikinya. Kami sudah menemukan sumber keluhanmu. Ada kebocoran Oli dari pipamu. Mekanik hijau akan membuat lubangnya tertutup rapat dengan mengelas dengan percikan api yang sangat terang. Plaster akan menjaga lukamu tetap bersih. Hore! Bagus, mekanik biru. Bagus, mekanik hijau. Apakah kau merasa lebih baik, Bobby? Pelangan puas lainnya. Itu saja dari kami. Sampai bertemu lagi nanti di bengkel Gekko. Sampai jumpa. Saatnya mengecat ulang tanda itu para mekanik. Biru, bisa tolong ambilkan cat hijau dan ajak kuning ke atap untuk membantu? Astaga, Fiona mengalami benturan di bumpernya. Ayo masuk dan kita perbaiki. Hijau? Kita butuh lem yang ekstra kuat. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Hmm, lemnya harusnya tidak berwarna hijau. Lemnya pasti di bawah biru dan kuning. Cepat, merah, cepat naik ke atap. Oh, kasihan merah. Kita harus naik ke atap dengan cara lain. Astaga, ini situasi yang sulit. Ayo kita lepaskan dirimu sebelum lemnya benar-benar mengering. Fiona, boleh kami pinjam selangmu? Jangan khawatir para mekanik. Kami akan lepaskan kalian. Kerja bagus semuanya. Aku dan Fiona terlihat baru. Lihat merah, Cat datang. Penyangka musim dingin yang kita pasang di Helena Helikopter akan membantunya mendarat dengan aman di salju. Yee-haw! Kau berhasil, Helena. Halo, Cat. Halo, Gekko. Lihat, merah. Carrie dan Barry sedang membuat manusia salju. Oh, hei. Oh, obeng berputar. Mereka hanyut. Ayo cepat, Tili Truck Derek. Jangan khawatir, kembar. Kami selamatkan kalian. Tangkap ini, Carrie. Iya. Tidak. Cat, bisakah kau menyelamatkan Barry? Bukan masalah. Ayo, Helena. Eh, dapat. Tekan tombolnya, Merah. Kita berhasil. Sayang, manusia salju tidak bisa diselamatkan. Gekko? Wups, maaf ya. Tidak apa-apa, Cat. Lagipula, kita sudah punya manusia salju. Oh, atau Gekko salju. Selamat datang di balapan besar, di mana aku, Quiverty Wizzle, akan membuktikan bahwa aku mekanik tercepat di kota. Di truck monsterku yang bertenaga turbo. Tidak apa-apa, Tili. Kita tidak perlu mesin turbo untuk menang. Kau tidak pernah mengecewakanku. Baik, Gekko. Balapan dimulai saat lampu berubah hijau. Bersedia? Siap? Mulai! Hahaha. Ayo, Tili, truck, bereng. Aku tidak sabar mendapatkan medali pemenangku yang berkilau. Itu akan cocok dengan jam tanganku yang berkilau. Hihihi. Seperti itu, Tili. Bagus dan stabil. Aktifkan tenaga turbo. Jangan berhenti. Kita bergegas untuk menyelamatkan. Oh, kita tenggelam. Oh, tolong. Jangan khawatir, Tuan Weasel. Kami akan segera mengeluarkanmu dari sana. Kau menang secara adil, tapi lain kali, aku akan jadi pemenangnya. Oh, saksikan keseruan lebih banyak di Gecko Studio Rage. Daaah. Sudah selesai semua, Eric. Sudah merasa lebih baik, kan? Apa itu tadi? Itu Max, si monster truk. Dia tidak seharusnya bermain di sini. Lokasi konstruksi sangatlah berbahaya. Lihat semua kekacauan yang dibuat oleh Max. Oh, tidak. Max kehabisan bahan bakar. Kita harus mengeluarkannya sebelum betonannya mengering. Cepat para mekanik, ambil bahan bakar cadangan. Oh, astaga. Beton itu akan keras dalam waktu kurang dari satu menit. Sekarang bagaimana caranya kita memberikan bahan bakar ini pada Max? Erick membuatkan jembatan. Betonnya sudah hampir keras. Ayo, Max. Ayo. Sepertinya Max telah belajar dari kesalahannya. Terima kasih, Max. Kepanikan lainnya sudah berakhir. Sampai jumpa lagi. Daaah. Kerja bagus, para mekanik. Obeng berputar. Kedengarannya ada yang sedih. Oh, lihat. Itu Max, si truk monster. Dan adik perempuannya, Molly. Ayo kita coba membantu. Halo, Max. Halo, Molly. Bundarannya perlu dilonggarkan. Jangan khawatir, Molly. Kami akan memutarnya kembali. Lihat, itu keluarga truk. Halo, bayi truk. Kau butuh bantuan untuk menerbangkan layang-layang, Moe. Dan aku punya ide. Para mekanik, kita butuh sedikit oli dan kunci pas. Baiklah, para mekanik. Dorong. Tidak secepat itu. Murdan baut, aku pusing. Sekarang untuk menguji rencanaku. Siap, para mekanik. Kali ini berhati-hatilah. Berhasil. Kerja bagus, para mekanik. Hah, semuanya bersenang-senang. Itu ibu truk dan bayi truk. Kenapa kalian menunggu di luar sini? Hah? Terowongannya tertutup dan kau tidak bisa melewatinya. Hmm, lebih baik aku memeriksanya. Jangan takut gelap, hijau. Ada longsor lagi. Kita terjebak di dalam. Jangan khawatir. Aku membawa peralatanku. Kita akan membutuhkan peralatan yang lebih besar. Bahkan Tili tidak cukup kuat untuk memindahkan batunya. Bagaimana kita bisa keluar? Wow. Wow, aku tidak tahu kau sangat kuat. Ibu truk menyelamatkan kita hari ini. Sebaiknya aku memanggil Eric eskavator untuk membersihkan semua batunya. Sampai jumpa lagi untuk lebih banyak kesenangan dan petualangan di bengka Gekko. Ayo, Max. Wah, suara berisik. Apa ini? Pendaratan yang hebat, Max. Pegas suspensi baru itu membantu memendarat dengan sangat lembut. Sepertinya kita tidak butuh rencana cadanganku. Ya kan, Merah? Aku hanya akan membuat sedikit penyesuaian terakhir. Kau mau menjadi seperti kakakmu, kan, Molly? Tetaplah di sini. Aku akan memberi rodamu pegas suspensi yang jauh lebih baik daripada Gekko. Lihat saja. Hampir selesai, Max. Apa itu? Lebih memantul dari yang kuduga. Oh, tidak. Molly terlalu memantul. Kita harus menghentikannya. Cepat, Merah. Rencana cadangannya. Siap, Merah. Sekarang, Merah. Gunakan rencana cadangan. Sekarang tidak apa-apa, Molly. Aku tahu kau mau menjadi seperti kakakmu. Ayo kita perbaiki pegas itu. Ayo, Molly. Gekko pikir dia bisa membuat pegas yang lebih baik dari aku. Pegas baru itu artinya kau akan mendarat dengan aman. Jadi, sampai jumpa, Molly. Kau bisa pergi dan bermain. Hei, ini Max. Monster Troop. Apa yang bisa kulakukan untukmu hari ini? Oh, kau ingin terlihat seperti pahlawanmu. Roda Raksasa. Kurasa kami bisa melakukan itu, Max. Akanku bawa peralatanku. Para mekanik, kalian mulailah. Baiklah, sudah dapat semua peralatanku. Hah? Para mekanik? Apa yang kalian lakukan? Kalian semua berpikir kalau dia terlihat bagus. Tapi bukan itu yang dia inginkan. Jangan khawatir, Max. Kami akan memperbaikimu. Semua selesai, Max. Apa ini sesuai yang kau inginkan? Semua pelanggan puas di sini, di bengkel Gekko. Sampai jumpa lagi. Terima kasih, Merah. Oh, hari ini panas. Oh, hari ini panas sekali. Lihat di sana. Bayi dan ibu pergi berpiknik. Tapi bayi tidak terlihat sehat. Ayo, bayi truk, kita periksa dirimu dan cari tahu apa masalahnya. Oh, itu masalahnya. Oh, itu masalahnya. Kau terlalu kepanasan. Cepat para mekanik, ambilkan air. Oh, astaga. Kau kurang banyak minum air, iya kan? Minum banyak air itu sangat penting saat hari panas. Itu lebih baik. Tapi kurasa kau masih terlalu panas. Aha, aku tahu. Hidupkan air dingin di tempat cuci mobil, Merah. Baiklah, bayi truk. Waktunya mendinginkan diri. Sudah lebih baik. Sekarang kalian bisa pergi piknik. Selamat bersenang-senang. Daaah. Halo semuanya. Ini hari ulang tahun mekanik hijau dan kita sedang bersiap untuk pesta pantai. Bersiap? Ini adalah balon helium. Jadi mereka mengambang. Semuanya sudah siap. Kita hanya menunggu Fiona membawakan kulit ulang tahun untuk mekanik hijau. Hati-hati, Fiona. Jangan mengemudi. Pasirnya basah. Cepat, ombaknya akan datang. Kami akan tetap mengeluarkanmu, Fiona. Aha, kita bisa mengeluarkannya dengan semua balonmu hijau. Aku tahu kau menyukai balonmu, tapi Fiona sangat membutuhkannya. Bolehkah kami menggunakannya? Oh, berhasil. Ini berhasil. Ini berhasil dengan baik. Dia terbang tinggi. Itu dia. Ayo para mekanik. Bagus sekali, para mekanik. Dan inilah tamu pesta lainnya. Senang kalian semua bisa datang. Bagus sekali sudah mau berbagi hijau. Dan selamat ulang tahun untukmu. Hooray! Kau datang pagi sekali, Eric. Para mekanik. Eric sangat ingin diperbaiki. Ayo, tukang tidur. Kalian seharusnya penuh energi setelah mengisi daya sepanjang malam. Ayo kita selesaikan perbaikan Eric agar dia bisa pergi. Jangan lupa. Aku tidak tahu ada apa dengan mereka hari ini Wow, kau benar, Eric Tempat pengisian dayanya tidak tercolok semalaman Tidak heran mereka sangat lelah Ayo para mekanik mengantuk Waktunya mengisi daya Oh, skagmat Yeay Oke para mekanik, kalian sudah terisi penuh Ayo, selesaikan pekerjaan ini Selesai, Eric Sampai ketemu lagi di Gekogarriage Dari mana semua kekacauan ini berasa Kau bisa, kau tidak apa-apa Aku baik-baik saja Aku membuat Vicky jadi fan tercepat di dunia Tapi dia pergi sebelum aku bisa dapatkan es krimnya Kita harus menghentikan Vicky sebelum dia menyebabkan kerusakan lainnya Itu dia datang Kau siap, Biru Biru, tekan tombol off-nya Biru, tekan tombol off-nya Biru, tekan tombol off-nya Ah, Bill, bagus sekali, Biru Apa sekarang aku bisa mendapatkan es krimnya? Aku benci roket. Baiklah para mekanik, ayo kita periksa dia. Sampai jumpa kembali. Dadah! Kostum Halloween yang keren, para mekanik. Kalian siap melakukan trik atau permen? Maaf para mekanik, aku harus mengganti oli bayi truk dulu. Kalian duluan, aku akan menyusul. Trik atau permen? Kalian tidak akan dapat permen, kecuali kalian menakutiku. Dan aku tidak pernah takut. Percuma, aku rasa aku akan makan semua permen ini sendiri. Hah? Sudah pulang? Mau bubuk, Pepe. Oh, maaf para mekanik. Tunggu, kau bilang apa truk bayi? Aha, itu ide bagus. Ada lagi yang mau main trik atau permen. Jangan ganggu aku. Aku tidak mau... Bagus sekali, truk bayi. Itu sudah pasti memberi ketakutan Halloween. Selamat Halloween. Halo semuanya. Selamat datang di bengkel Gekko. Hari ini banyak sekali lumpur. Jadi kami menyiapkan tempat cuci mobil kami. Lihat, itu bayi truk datang untuk membersihkan semuanya. Halo bayi truk. Biar ku tebak kau datang ke sini untuk apa. Ciprat, ciprat, dan ciprat. Aktifkan tempat cuci mobil Gekko. Hmm, ini tidak benar. Kau masih penuh lumpur. Tentu saja. Kita belum mengisinya dengan sabun. Kau tidak bisa bersih jika tanpa sabun. Sekarang sabunnya terisi penuh. Kita bisa mencuci semua lumpur itu. Ini aneh. Fungsi rollnya untuk mencuci bersih gelembungnya. Haa, itu dia. Bayi truk terlalu kecil untuk diraih rollernya. Hore. Haa, itu dia. Haa, itu dia. Haa, itu dia. Hore, pencucian mobilnya berfungsi dan bayi truknya bersih berkilau. Ini ucapan selamat dari Gekko. Sampai jumpa. Oh, halo semuanya. Aku dan Biru baru saja keluar untuk mengambil pohon natal untuk bengkel. Itu Bobi Sibis. Dia terjebak. Coklat panas ini akan menghangatkanmu. Jangan khawatir, Bobi. Kami akan segera membebaskanmu. Tidak ada gunanya. Lepaskan itu, Biru. Kita akan mencoba yang lainnya. Oh, tidak. Sekarang pilih terjebak di salju. Astaga, Biru. Sepertinya kita terjebak juga. Jangan sedih, Biru. Seseorang akan menolong kita. Setidaknya kita punya minuman coklat panas ini untuk... Oh, lihat. Coklat panasnya melelekan saljunya. Aku punya ide. Berhasil. Bertahanlah, Bobi. Sama-sama, Bobi. Tapi apa yang akan kita lakukan dengan pohon yang tumbang ini? Luar biasa. Selamat Natal semuanya. Halo semuanya. Hari ini hari yang sibuk. Bayu Trub dan Max butuh penggantian ban. Tapi di mana, Max? Halo, Max. Ayo-ayo, para mekanik. Kuning! Oh, si kuning kepalanya terbentur. Jadi sekarang kuserahkan pada kalian. Sepertinya ada kesalahan. Ayo, kuning. Eh, ternyata ban-nya tertukar. Tidak apa-apa. Kita semua membuat kesalahan. Kita hanya perlu menukar ban-nya kembali. Jangan khawatir, Max. Kita akan segera menyelesaikannya. Uh! Yeah! Bayu Trub, Kami tahu kau bersenang-senang. Tapi itu ban-nya punya Max. Kita harus mengembalikan padanya. Bagus sekali, Bayu Trub. Sangat penting untuk selalu mengembalikan kembali barang setelah kau meminjamnya. Sampai bertemu lagi. Dadah!